Intro Halo anak-anak kelas 3 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 3 semuanya Gimana gambarnya kemarin Perlu teliti, hati-hati dan detail Sabar ya Nah hasilnya ada beberapa sudah umul Bagus, hebat ya Kalian sudah melewati kesabaran Menggambar itu Nah anak-anak sebelum pelajaran kita mulai Mari kita membaca basmata bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ya anak-anak kelas 3 semuanya Kali ini kita akan belajar tentang open and save file ya Kalau selama ini di foto tugasnya Untuk kelas 3 kali ini Kita akan belajar menyimpan file dan mengirimnya ya Nah dikirim file-nya Bisa kalian kan? Ya hebat Bagaimana caranya menyimpan dan membuka kembali ya Nah untuk itu kalian bisa menulis di microsoft berkalian Hal-hal atau alat elektronik yang ada di rumah kalian Ya minimal ada 5 alat elektronik kita tulis Lalu kita save dan bagaimana cara membukanya ya Untuk cara-caranya seperti yang Mr. Abbas contohkan berikut ini Oke anak-anakku kelas 3 semuanya disini Mr. Abbas sudah membuka dokumen ya Ini membuat dokumen ini file Mr. Abbas sudah menulis Abbas 3 Zubair Mr. menulis daftar alat IT di rumahku 1 TV 2 microwave 3 lampu 4 laptop 5 komputer 6 printer 7 kursi pijat elektrik Mr. Abbas menuliskan 7 Kalian boleh paling dikit 5 ya Lebih dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 boleh Mr. Abbas namanya sebagai contoh Nah kali ini Mr. Abbas memberitahu kalian caranya menyimpan Untuk pada word yang digunakan pada iMac ya Office atau pengolah kata pada iMac Kalian bisa klik file lalu tekan tombol save disini tekan menu save ya Kalian klik save file diklik lalu save Selanjutnya kalian menentukan tempat penyimpanannya Di sebelah kiri anak-anak disini ada tempat penyimpanan Ada dokumen berarti disimpan di dokumen foldernya Ada di Abbas berarti di Abbas foldernya Ada di musik berarti file ini akan disimpan di folder tersebut Mr. Abbas standar ditentakkan di dokumen Disini ada namanya adalah save as ini sebagai file name Untuk kita mudah mencari di dokumen nanti namanya apa Maksudnya Mr. Kasih nama adalah latihan 1 Atau Mr. Tulis namanya AABAS AABAS latihan 1 supaya paling atas nanti huruf A B, C ke atas Mr. Abbas save Nah sekarang nama filenya sudah menjadi AABAS latihan 1 Atau kalian nanti simpan dengan nama kalian dan kelas kalian Lalu Mr. Abbas tutup disini Mr. Abbas silang, Mr. Abbas ik, silang ne Mr. Abbas membuka finder kalau di windows pakai namanya explore Finder kalian harus mencari yang namanya dokumen Kita cari namanya adalah doku Dokumen di atas klik dokumen Ini ada AABAS latihan 1 Kita double klik, klik-klik Maka file yang kita simpan Walaupun komputer sudah dimatikan Masih bisa ditemukan Lalu kita tinggal melanjutkan Aku sudah nambah R-E-M-O-T Nah gitu nambah 1 Ini bisa kita simpan lagi Nah kalau kita simpan tinggal pencet ini Save gitu aja Lalu kita tutup Besok sudah nambah Paham cara menyimpannya ya Untuk di iMac, Macbook dan lain sebagainya Nah kalau di windows Cara menyimpannya sebagai berikut anak-anak ya Setelah kamu Lian bikin dokumen ya Anak-anak ya Lalu kalian setelah dokumennya selesai Kalian bisa klik file Klik apa? File Lalu klik tokan save ya Setelah itu kalau tadi di iMac ada namanya di atas Sekarang namanya di bawah ini file namenya Kalian letakkan di mana dulu nih Set Bisa di dokumen Bisa di video Kalian milih seperti tadi ya Kalian bisa milih Di mana kalian letakkan ya Baik folder atau draftnya Ini standar di dokumen Kayak tadi Mr. Abbas Di klik dokumennya Lalu file namenya ini diganti Kalau tadi kan di atas Kalau di office ini Di windows kalian bisa memberikan nama Kalian hapus Lalu dikasih tulisan nama kalian Dengan judul Latihan Kita ketik latihan disini anak-anak ya Nah selanjutnya Kalian bisa menutupnya ya Setelah kalian tutup Kita bisa buka dokumen ya Selanjutnya kita buka file latihan kita Nah Maka Open dokumennya bisa kita buka lagi Begitu anak-anak ya mudah kan Anak-anak Kalau kita di word 2007-2010 Pada windows atau laptop Ataupun pada office di iMac atau Macbook Disini biasanya untuk belum disimpan Ditertulis ini di paling atas nih Anak-anak di atas ini Tertulis dokumen Dokumen 1, 2, 3 dan lain sebagainya Dan seterusnya Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 Namun kalau sudah kita simpan Disini sesuai file name Yang kita buat Ya Mister Abbas kasih nama tadi Abbas latihan 1 Jadi kalau kamu namanya ini Belum ganti Berarti kalian belum menyimpan Kalau masih namanya dokumen ya Nah berarti kalian belum menggantinya Atau kalian belum menyimpan Nah kalian harus memastikan Namanya ini nama dokumennya Adalah nama mu file memennya Dan nama kelasmu Ini bisa kalian foto hasilnya Beserta nama file-nya Jadi terlihat ya Tugasnya memperlihatkan ketikan ini Ya contoh ketikannya Dan memperlihatkan nama file-nya Tanda kalian sudah benar-benar bisa menyimpan Paham anak-anak ya Umpamanya Mister Abbas simpan lagi nih Dengan tempat lain tapi dengan beda nama Mister Abbas klik save as Mister Abbas kasih nama lain nih Namanya lain Latihan Abbas Abbas Zubair Nih kasih Abbas Zubair Zubair Mister Abbas kelas tiga Zubair Kelas tiga Zubair Latihan dua Maka nanti di atas ini ganti anak-anak Save Nah Abbas Tiga Zubair latihan dua Nah kalau Mister Abbas tutup pun Mister Abbas cari di dokumen Ada namanya Nih Abbas Zubair Latihan media Nah kalian yang cukup foto Untuk mengumpulkan tugas adalah Ketikannya ini dan nama file-nya ya Kalau sudah ganti berarti benar-benar Kalian sudah menyimpan Paham anak-anakku semuanya ya Terima kasih Semoga kalian bisa memahami Apa yang disampaikan Mister Abbas Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mister Abbas Juga mudah kalian Selamat Selamat belajar Semoga sehat selalu Terima kasih Gimana anak-anak caranya menyimpan dan membuka file Sangat mudah buka Ya kalian bisa membuka file-file kalian Walaupun komputer iMac Laptop Macbook kalian Sudah dimatikan Sudah ditutup Kalian bisa membuka kembali file-file Untuk melanjutkan pekerjaan Jika kalian Akan melanjutkan Atau mengedit Mudah kan? Nah marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax